Dan ini sering kali muncul pertanyaan ini adalah ketika derby klasik nih Antara mantu dan mertua Nah ini kan kadang-kadang kan ditanyain tuh Biasanya curhat tuh ibu-ibu Ustadz saya punya suami Ustadz Suami saya tuh belain ibunya terus Atau ibunya ngomongin saya tapi suami saya gak belain saya Inilah diuji koamnya laki-laki Antara adilnya dia memperlakukan ibunya tanpa menyakiti istrinya Dan memperlakukan istrinya sambil tetap menghormati ibunya Dan kalau koamnya dia di depan istrinya itu beres Sepertinya gak ada masalah Itu dia tapi kalau gak beres itu pasti nanti protes salah satunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah teman sekalian kita sedang berada di bulan puasa Dan masih ditemani oleh reconnect with Al-Quran Bersama dengan bapak kita disini Orang yang paling putih rambutnya Dan jenggotnya Dan kita juga akan ngomong bapak-bapak Bapak-bapak Kita akan bicara bapak-bapak Dan kita akan bicara sekarang tentang keluarga Dan menarik sekali ini mas Di dalam Al-Quran itu Aku pikir ya kalau misalnya kita lihat Al-Quran itu kan berbicara tentang banyak hal Tapi aku pernah diskusi dengan beberapa ustad Tentang apa sih kerusakan yang paling parah sekarang di dunia Di dunia Apa ya Yang sekarang tuh banjir informasi kayak sekarang Nah terus menariknya adalah Salah satu ustad terus bilang begini Ada satu ayat di dalam syarat Al-Baqarah Ayat 205 itu berbunyi begini Jadi orang-orang munafik itu Orang-orang yang jahat itu Mereka senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi Dan juga mereka melakukan kerusakan itu dengan cara Merusak harta wan nasel Harta wan nasel Harta itu ketika dilihat terjemahnya adalah Harta itu ladang pertanaman Dan nasel itu adalah Kalau kita lihat dalam arti itu adalah Mereka tulis binatang ternak Tapi sebenarnya aku Aku agak gak puas ketika melihat nasel itu adalah binatang ternak Lantas aku buka lagi Ternyata aku dapat nasel itu adalah offspring dalam bahasa Inggris Artinya keturunan Artinya yang dirusak itu adalah Ladang pertanaman dan bibitnya Artinya kalau kita bayangin ada pertanian Yang dirusak sama orang-orang itu adalah Ladangnya dan bibitnya Nah menarik di dalam Al-Quran itu Dikatakan nisaukum harsulakum Sesungguhnya perempuan-perempuan itu seperti ladang pertanaman Nah berarti yang dirusak itu adalah Perempuan-perempuan terlebih dahulu Lalu pun naselnya itu apa? Yang bawa bibit tanaman Yaitu adalah laki-laki Jadi intinya adalah laki-laki dibuat tidak laki-laki Perempuan dibuat tidak perempuan Sehingga rusak Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Ketika individu-individu ini sudah bagus Maka dia pasti akan menuju pada suatu keluarga yang bagus Maka Al-Quran banyak sekali membahas tentang keluarga sebenarnya Sebagai benteng terakhir daripada Benteng pertahanan terakhir daripada Kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi Artinya kalau kita memperbaiki perempuan nih Dan kita memperbaiki laki-laki Berarti kita memperbaiki keluarga Nah kalau kita memperbaiki keluarga Minimal kita masih punya benteng terakhir Dalam pertahanan Dalam kezoliman Ini kayaknya yang mau kita bahas ya Iya, dan Masya Allah keren sekali ya Al-Quran itu Ketika dia bicara Mungkin secara bahasa langsung dibaca Bibit Dibaca lahan Eh ternyata bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda Dan dalam banget ternyata Iya Betul Jadi oh Ayatnya bunyinya gini Dan kemudian mereka berbuat kerusakan Dan mereka menghancurkan ladang dan benih Jadi memang itu sangat akurat ya Aku pikirnya Dan zaman sekarang kan kita ngeliat ya Bahwasannya memang banyak sekali Keluarga-keluarga yang hancur sebenarnya Betul Dan sebenarnya Mas menurut Antum nih Kalau Antum kan sudah banyak bahas keluarga ya Di Lovely Family ya Menurut Antum di keluarga itu nih Tanpa merendahkan satu sama lain ya Menendahkan laki-laki atau menendahkan wanita Yang paling krusial itu laki-laki atau wanita sih sebenarnya Kalau menurut saya Dan juga Kasus-kasus yang kita hadapi selama ini ya Yang menentukan Banyakan orang-orang yang curhat masalah-masalah keluarga Kita baru tahu setelah kemudian Kita gali lebih dalam Oke Misalnya ada yang cerita Ada yang curhat Udah terlanjur cerai Tapi kemudian dia pengen tahu lebih dalam ini Kenapa sih saya bisa begini Ternyata dirunut ujung-ujungnya Ada masalah di kepemimpinan seorang laki-laki Oke berarti yang dirusak itu perempuan Tapi sebenarnya yang bertanggung jawab adalah sebenarnya laki-laki Karena laki-laki ini juga nanti yang akan mengurus perempuan Berarti sebenarnya gak ada Sebuah kualitas yang benar di laki-lakinya ya Itu yang banyak Antum melihat sekarang ya Secara umum seperti itu Misalnya contoh apa aja Misalnya Yang pernah Nyampe ke saya Ada Seorang laki-laki Yang sebenarnya curhat bukan laki-lakinya Bukan suaminya Tapi istrinya Dia nyanyakan suaminya Ya biasa Istri saya kan kadang sharing dengan saya Kalau ada ibu-ibu yang curhat ke dia Apa yang terjadi Awalnya keluarga ini harmonis Bahkan kemudian dari sisi materi Kemudian dari sisi perjalanan Menuju kepada yang lebih baik hijrannya juga luar biasa Tapi berujung ada masalah Sampai kemudian Istri ini Diceraikan sama suaminya Ada masalah apa? Masalahnya apa? Eh ternyata Tanpa sepangkutan istri Dia nikah lagi Sampai yang keempat Akhirnya Mau yang kelima Sebentar Kan maksimal kan empat Terus kenapa ini mau yang kelima? Mau yang kelima Yang pertama di offkan Oh gitu Gila ya Itu maksudku Maksudnya gini kan Kalau dia nikah Contoh nih Kalau andaikan aku membayangkan ya Aku seorang laki-laki nih Aku mau nikah lagi Terus aku gak ngasih tau istriku Yang harusnya protes kan istriku Malah ini aku yang protes Dia jadi mau tukar tambah gitu ya Jadi mau Supaya tetap syarih gitu kan ya Lalu mudah mau nikahin yang kelima Berarti yang satu di offkan Bapak jigur nih orang Dan ternyata secara nafkah dan sebagainya Gak tercukupi Maksudnya tidak ideal sesuai dengan kewajiban dia Empat-empatnya itu tetap gak ideal Gak ideal Dan ini imbasnya kemana? Karena kemudian Anak-anaknya juga Dekat dengan istri saya Juga bisa kelihatan Ternyata nyimbas juga ke Anak-anak Jadi kadang-kadang persoalan anak Oh iya Kirain Ridho Jadi sebenarnya apa namanya Dia tuh nikah sampai empat Dan nikah sama istri pertama tuh udah punya anak juga? Punya anak Bahkan anaknya juga gede-gede Udah gede-gede gitu Banyak anaknya? Anaknya Lumayan untuk standar orang sekarang Lebih banyak dari yang lainnya Oke Berarti di atas tiga lah biasanya Itu berarti Tidak ada tanggung jawab ya Pada laki-lakinya Kemudian ada lagi Beberapa kasus Saram ya hidup Antum Pantesan rambutan itu putih ya Itu aku Pak Man denger Mikirin beban keluarga belum selesai Sambah yang lainnya Aku denger psikolog Maksud begini Ada psikolog Yang senantiasa dengerin orang-orang Mau bunuh diri Itu akhirnya dia mau bunuh diri juga Karena beban-beban itu Membebani dia akhirnya Apa pikiran itu Membebani dia Kalau Antum gak sampai kayak gitu juga Mau nikah lagi gak? Gak ada pikiran ke situ juga Mau menikah sampai empat Atau lima gitu Kalau saya gak kepikiran ya Bisa dilihat dari rambutnya Terlalu banyak beban kan Terus gimana ada kasus Banyak juga kasus Tadi ngomong bunuh diri Saya pernah dapat curhatan Ada temen yang malam-malam jam 12 Itu curhat Curhatannya apa? Tanya begini Saya kalau malam ini bunuh diri Kira-kira boleh Tiba-tiba ngomong begitu Lama gak ketemu Itu temen SD Bahkan dulu sama-sama aktif Di rumah aja masjid Tiba-tiba ngomong Mau bunuh diri gitu Dan ketika dia curhat Hanya gara-gara Dia Hutang ke pinjol Sebesar 2 juta Di uber-uber 2 juta aja mau bunuh diri ya Cuma 2 juta aja Sampai kemudian memutuskan bunuh diri Dan ini juga ada kaitannya Dengan bagaimana Sikap mentalnya seorang laki-laki Karena dia laki-laki Laki-laki dengan beban segitu Kemudian bunuh diri itu Kita bisa mengukur seberapa Kelaki-lakiannya Apalagi dia nikah ya Udah nikah dia Udah nikah Udah nikah Jangan-jangan istrinya ngutang 200 juta Dia ngutang 2 juta Istrinya ngutang 200 juta Jangan-jangan ya Berarti ini juga termasuk mental seorang laki-laki Termasuk juga Kasus-kasus yang terjadi di LGBT Banyak perempuan yang akhirnya memutuskan jadi LGBT Berawal dari permasalahan seorang laki-laki Dan ini biasanya adalah masalah bapaknya Gimana-gimana Bapaknya yang Sebentar ada perempuan memutuskan jadi LGBT Karena masalah bapaknya Iya Karena bapaknya tidak bisa menjadi contoh seorang laki-laki yang seharusnya Sehingga dia kecewa dengan sosok bapak Dia benci dengan laki-laki Tapi dia benci dengan laki-laki dia mau jadi laki-laki juga Nah Allah alam kan perannya bisa beda Bisa perempuan kepada perempuan Dia sebagai perempuan dan juga bisa Iya Jadi Ada yang kasusnya seperti itu Dan banyak sekali kerusakan-kerusakan di rumah tangga yang lainnya Yang memang sumbernya kalau kita lihat Kita ini sekarang krisis seorang laki-laki sejati Krisis laki-laki jantan Iya Jadi kita hari ini mau bicara tentang kejantanan Oh kejantanan Jadi gini ya Kita harus tahu dulu bahwa saya Kalau bicara tentang kelaki-lakian ini Kejantanan ini Kan tujuan Islam salah satunya adalah Membuat laki-laki menjadi laki-laki Membuat perempuan menjadi perempuan Makanya kalau orang mau ngerusak Islam Atau orang mau ngerusak manusia Dia menjadikan laki-laki Enggak kayak laki-laki Perempuan enggak kayak perempuan Digeser ya Digeser Nah berarti kalau sananya ada orang nih enggak jantan Mau dia tuh jomblo Mau dia tuh sudah menikah Mau dia tuh sudah jadi bapak-bapak Atau mau jadi apapun tetap jadi masalah Tetap jadi masalah Nah berarti kelaki-lakiannya harus kita kembalikan Iya betul Kejantannya harus kita kembalikan Karena Quran kan memang ya kayak software Yang diinstal ke hardware Nah hardware ini kalau dibiarkan tanpa software yang benar Ya dia akan rusak gitu Akan tidak berfungsi secara seharusnya Iya yang seharusnya Nah kalau Quran memandang ke jantan ini apa Apakah jantan itu berarti berotot Atau jantan itu berarti misalnya contoh Dia bisa apa gitu misalnya Olahraga ekstrim atau gimana Iya ya Kalau kita lihat di dalam Quran Bahkan kemudian ketika kita menikahkan Kita sering diingatkan di dalam khutbah nikah Ya Allah sampaikan di Quran surat At-Tahrim ayat 6 Ini sering disampaikan ketika khutbah banikan Ya ayuhallatina amanu ku'angfusakum wahalikum naro Jadi kita itu diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Dan itu dikhususkan bagi laki-laki Ini sebenarnya tidak khusus untuk laki-laki sih Perempuan juga punya kewajiban sebagai perempuan untuk menjaga keluarga dan diri mereka Nah cuma memang konteks yang kita bahas karena ini laki-laki Ini juga nyambung dengan yang kita bicarakan tadi Ketidakberesan diri dia sebagai seorang laki-laki Maka itu bisa mengakibatkan terseretnya keluarga ke api neraka juga Iya sih karena kalau pemimpinnya aja sudah gak beres Yang harusnya menjaga aja sudah gak beres apalagi yang dijaga Iya makanya disini perintahnya kan diminta untuk menjaga diri Dirinya dulu Dirinya dulu selesai Baru kemudian keluarga Kalau diri itu sudah gak beres justru dirinya akan menjadi masalah di dalam keluarga Ya kayak di pesawat ya kalau seandainya cabin pressure menurun Maka pakai lah dulu baru pakai ke padang Iya betul Jadi dia harus menolong dirinya dulu baru bisa menolong orang lain Kalau kita ingat contoh Salah satu contoh keren ya laki-laki itu Kalau kita flashback ke zamannya para nabi yang sering dijadikan Contoh kan nabi Ibrahim Jadi nabi Ibrahim kisahnya ketika beliau mengajak istrinya hijrah Dari Palestina Pada saat itu Palestina menuju ke Lembah Bakah Kalau sekarang Mekah Dan kisahnya Ibrahim ini sering kemudian diambil dari berbagai persepsi oleh orang yang baca Ketika itu kan Ibrahim mengajak ke lembah Mekah dan tidak dikasih pesan apa-apa kan Iya Kemudian bahkan mau ditinggalkan disana Juga gak tau Itu juga istrinya nanya kenapa kemudian ditinggal disini Ini kalau orang dengan persepsi manusiawinya Gak manusiawi banget Ini di lembah yang sangat gersang, kering, yang gak ada tanaman, gak ada apa-apa Istri kok mau ditinggal Nah wajar kan ketika dia tanya Itu pun juga ketika tanya kan gak dijawab sama Ibrahim Dan itu ukuran sekarang aja jauh loh mas 1230an kilo kan berarti kan Itu ukuran sekarang juga sangat jauh sebenarnya Jauh banget Apalagi ukuran dulu Apalagi dulu belum ada kendaraan seperti sekarang Apalagi sejauh itu gak dikasih tau Kita mau kemana Gak dikasih tau ini ada apa Kenapa saya diajak jalan sejauh ini Coba kita bayangkan kalau sekarang Misalnya Mas Rido ya Iya Rido lagi Kita memang selalu ngambil contoh Rido Oh iya Mas Rido misalnya Dia tiba-tiba ngajak istrinya Yuk kita pindah Kemana Papua Tiba-tiba Dan tidak ngomong Ya pindah kesana itu untuk apa Pokoknya ngikut Kira-kira Istrinya mau ngikut atau enggak Ya jelas enggak Karena disana sulit cari rendang Istrinya mau ngikut atau tidak itu tergantung bagaimana kekuatan Kewahmahnya seorang laki-laki Kita bisa tau Kenapa kemudian Istri Ibrahim ini Kemudian mau ikut kepada Ibrahim Karena memang kekuatan Kepemimpinan Oh wakmahnya tinggi Iya itu luar biasa Jadi kejantanannya tinggi Kepercayaan Kepercayaan kepada pemimpin itu luar biasa Sampai kemudian ketika Istrinya Tanya enggak dijawab Kemudian istrinya masih tanya Sampai kemudian mengubah pertanyaannya Apakah ini perintah Allah Baru kemudian Ibrahim menjawab Itu pun dalam rangka Ibrahim itu Pengen menjawabnya itu dengan jawaban laki-laki Iya betul Karena kalau belum menemukan jawaban yang tepat Justru ini akan membuat Sikap istrinya yang tidak tepat juga Maka ketika istrinya sudah ngasih Pilihan apakah ini perintah Allah Baru kemudian dia mengatakan Iya Baru dia menjelaskan tujuannya Betul Jadi Tapi yang bisa kita ambil adalah Kita sebagai laki-laki Aku juga jadi mikir Kalau aku mau pergi sesuatu Aku bisa enggak sih bilang gini sama istriku Yuk pergi yuk Terus dia nanya kemana Ikut aja Nah gitu Bisa enggak sih gitu maksudnya Kayaknya enggak bisa juga sih Dia pasti nanya mau kemana Mau kemana gitu kan ya Nah tapi ini Dan pertanyaan itu mesti diulang-ulang terus Betul Sama kan hajar juga diulang-ulang Benar Cuma istri yang cerdas Kalau sudah diulang-ulang Di depan seorang laki-laki Dan ternyata enggak dijawab Itu bukan karena tidak mau menjawab Iya Kalau dia udah kenal ke laki-lakiannya suami ya Bukan enggak mau menjawab Tapi mungkin pertanyaannya yang belum tepat gitu Sehingga Belum bisa menggali apa yang di Pengen sampaikan oleh laki-laki Yuk ikut yuk Kemana bi? Ikut aja Kemana bi? Ikut aja Apakah ini adalah karena Allah? Iya Yaudah enggak usah deh Malah enggak mau ikut ya Oke oke Dan kalau kita lihat lagi Banyak juga sih Suami yang menjadikan ayat ini Iya Itu jadi dalil Untuk apa? Untuk Kawin lagi Untuk ngasih nasihat ke istrinya Oh gitu Kira-kira kawin lagi Tuh lu lihat Hajar-raja enggak banyak nanya Luar biasa Taat enggak banyak nanya Pokoknya taat totalitas kepada suami Aku tahu jawaban istrinya Lu bukan Ibrahim Lu siapa? Masih gitu ya Iya Kita kalau mau menurut begitu ya Level kepemiminan kita Kuama kita harus kayak Ibrahim Makanya beneran Fuad sebenarnya Dia enggak pernah nuntut pada istrinya Karena dia takut dituntut balik Iya aku dengar kemarin begitu ya Iya Ini Kenapa sih Ibrahim kemudian bisa punya Kuama yang kayak gitu Kalau kemudian kita mau mencontoh Ya rujukan kita pasti Al-Quran Iya betul Satu ayat yang mungkin kita sudah sering dengar juga ya Ar-rijalu kuwamuna ala nisa Kita lihat satu persatu ya Ar-rijalu kuwamuna ala nisa Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita Dan ternyata ini menarik kalau kita bedah Bahkan hanya dilihat dari sisi makna bahasa saja Itu sudah ya Allah kemana-mana ini Sudah bisa membayangkan bagaimana sosok seorang kuwamah itu seharusnya Betul Apalagi kalau yang lebih ahli lagi kemudian membedah dengan dalil-dalil yang lebih lengkap lagi Coba kalau kita lihat kuwamah ini ternyata punya salah satu makna Jadi makna kuwamah ini bisa bermakna Kuwam, kiam, berdiri Dan sifatnya aktif Bukan berdiri pasif tapi berdiri aktif Kemudian menjaga, memperhatikan, mendidik Artinya apa? Seorang laki-laki ya memang harus punya kemampuan Dia itu bisa mandiri Berdiri di atas kaki sendiri Bahkan kemudian mandirinya dia itu bisa menopang yang lainnya Yang lain, supporter Ya betul, dia itu punya kewajiban untuk menjaga Menjaga yang lain Kalau disini ala ninsah ya berarti dia menjaga perempuan Dia juga punya tugas mendidik Jadi ternyata menjadi seorang suami itu Tidak hanya sekedar dia sudah cukup punya harta Kemudian sudah menikah Tapi dia punya kewajiban juga untuk mendidik keluarganya Ya, itu kalau misalnya kiam itu kan Kayak Allah itu hayil qayyum Jadi Allah itu adalah yang maha hidup dan qayyum Yang maha menghidupi, yang maha mensupport Yang maha kemudian tadi kan senantiasa ada berdiri Senantiasa aktif dan seterusnya Itu berarti salah satu sifat Allah Masya Allah kalau disikaitkan dengan mendidik Tadi kan juga berdirinya dia atau mandirinya dia Sebagai seorang laki-laki tadi Itu sekaligus berimbas Membuat orang lain di keluarga dia Itu juga punya sikap yang sama Maka karakter dia mandiri Dia itu berdiri secara aktif Tadi adalah sebenarnya adalah Dia punya kemampuan mendidik keluarganya Agar sekuat dia Dan jangan protes berarti ya Contoh misalnya kayak Kan kowam itu kan seperti tiang ya misalnya Tiang apa? Tiang penopang ya Kalau misalnya ada cowok-cowok yang protes Kenapa harus gue lagi? Gue lagi lah Kan lu laki-laki Lu harus tetap jadi kayak tiang Tidak boleh capek berdiri Kalau lu capek berdiri Ya habisin di semua bangunan gitu maksudnya Itu kowam berarti Iya betul Nanti ada makna lain Sebagai tiang tadi ya Oh ada belum kelar nih ya Kalau kita lihat lagi ya Dari hadis yang barangkali ada kaitannya dengan tadi ya Ini cahaya sama cewek ya? Ini cahaya atau cowok ya? Cowok-cahaya Laki-laki itu kalau gandeng lama-lama jadi kayak cewek ya? Iya betul Tidak ada jenggotnya soalnya Kalau makin laki-laki makin berbeda dengan cewek ya? Betul Dari salah satu hadis yang dibuatkan oleh Abu Hurweweb ya? Rasul pernah menyampaikan Berwasiatlah pada wanita karena wanita dicintakan dari tulang rusuk Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya Nah jika kamu mencoba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu maka dia akan patah Namun bila kamu biarkan maka ya dia akan tetap bengkok Nah ini tugasnya seorang laki-laki adalah bagaimana dia itu bisa mendidik istrinya Ketika dia itu salah ketika dia berbuat yang tidak benar Ketika sang laki-laki ini kemudian memaksa dia untuk berubah jadi baik kan tentunya Nah ini akan membuat seorang wanita itu patah Maka gimana pintarnya dia yang punya kemampuan mendidik tadi Agar istrinya benar Disinilah kejantanan itu dibuktikan Nah betul Gimana caranya meluruskan yang bengkok tanpa mematahkan Nah kadang-kadang kan istri disuruh nurut juga gak langsung ngikut kan Nah kadang-kadang istri juga pengen dipahami kan Nah sifat pengen dipahami ini yang membuat seorang laki-laki itu kadang-kadang Susah untuk tadi meluruskan seorang perempuan Yang lebih susah lagi kalau perempuan adalah seperti tulang rusuk pangkalnya Yang paling bengkok laki-lakinya tulang lunak Itu gimana caranya Bahkan dia tidak bertulang Ya itu ya Pak Kayaknya ternyata tulang rusuk yang akan ngatur tulang lunak Ini tugas besar seorang laki-laki sebagai pendidik di dalam keluarga Nah ternyata ada makna lain kalau kita lihat dari Kuam ya Kuam ya Kuamuna tadi kita bisa ambil makna Kuamal Amir Jadi dia adalah pemimpin penolong pembela yang mewakili urusan rakyatnya Ya atau As-Sultan Ya jadi penguasa Walaupun kemudian kalau kita lihat di dalam kalimat Arijalu Kuamuna itu pakai kata-kata Kuam tidak pakai kata-kata Amir kan Walaupun tidak pakai kata-kata Amir Tapi ini Kuam juga bermakna sebagai seorang penguasa Penguasa yang dia bertanggung jawab atas yang diurusi Jadi ini tugasnya seorang laki-laki Dan kalau kita lihat pesan Rasul Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinan itu Ya maka dia harus bertanggung jawab tugas-tugasnya di dalam rumah tangga Sehingga nanti dia bisa bertanggung jawab kepada Allah SWT Coba kita lihat lagi makna yang lain ya Kuamuna ini juga bisa kita ambil makna Kuamah yang artinya adalah pilar yang kokoh Yang tadi Ustaz Fahli sampaikan Yang digunakan untuk menopang mengatur agar rapi Ya maka seorang laki-laki itu kadang-kadang memang harus bersikap tegas di dalam rumah tangga Untuk meleruskan Untuk menjadi pilar yang kokoh agar kata-kataan itu tetap tegak di dalam rumah Namanya pilar itu ya disitu Kalau dia geser dikit ya ambro Maka dia tetap harus tegas Ya dan ini ada kaitannya dengan yang lain nanti Terkait dengan bagaimana makna kuamuna itu juga bermakna konsisten Atau istiqomah itu ada kaitannya dengan ini Karena istiqomah salah kata juga koma Sama iya makanya memang maknanya jadi kemana-mana kan kalau dalam Quran Nah kuamuna ini juga bisa kita ambil makna Kiwam yang artinya adalah makanan yang membuat manusia ini hidup Nah artinya seorang laki-laki itu dalam rumah tangga Ya dialah yang menopang kehidupan rumah tangga itu Dialah yang kemudian harus menyediakan makanan-makanan yang bisa membuat keluarga itu eksis Nah ternyata luar biasa Kita coba lihat dari mana yang lain lagi Kuamuna ini bisa berwakna kuam yang artinya adalah adil dan seimbang Nah ini kan terkait dengan kepemimpinan Dimana-mana dalam Islam ketika bicara tentang kepemimpinan kan salah satu syaratnya seorang pemimpin itu adalah Adil Adil Maka ini ada pada makna kuam Tapi orang sering mengartikan adil ini adalah sama rata Sebenarnya kan adil tidak harus sama rata Dan ini seringkali muncul pertanyaan ini adalah ketika derby klasik nih Antara mantu dan mertua Nah ini kan kadang-kadang kan ditanyain tuh Ya saya curhat tuh ibu-ibu Ustadz saya punya suami Ustadz Suami saya tuh belain ibunya terus Atau ibunya ngomongin saya tapi suami saya gak belain saya Inilah di uji kuamnya laki-laki Antara adilnya dia memperlakukan ibunya tanpa menyakiti istrinya Dan memperlakukan istrinya sambil tetap menghormati ibunya Betul dan kalau kuamahnya dia di depan istrinya itu beres Sepertinya gak ada masalah Itu dia Tapi kalau gak beres itu pasti nanti protes salah satunya Entah ibunya yang protes atau istrinya yang protes Aku tuh kadang-kadang bilang gini Eh bro lu lihat deh orang-orang yang pacaran Itu maksiat loh orang-orang pacaran Itu aja dia bisa meyakinkan pacarnya untuk menyalahkan segala-galanya loh maksudnya Lu kok lu gak bisa meyakinkan istrimu Ini kan sesuatu yang aneh begitu Ya kadang-kadang seorang laki-laki itu pintar Harusnya pintar membuat bagaimana istrinya itu dekat dengan ibunya Iya betul Dengan speak-speak dewanya Iya dan dengan apa ya Contoh misalnya ketika Sang suami mau ngasih hadiah kepada ibunya Bisa kan sesekali kemudian dilewatkan istrinya Iya Bukan dari langsung Kalau Anto ada pernah gak ada terjadi derby klasik antara istri dan mertua Saya justru begini ya Istri saya ini sekarang ini Sangat deket sama ibu saya Kok bisa Bahkan kadang-kadang curhatnya ibu saya itu ke istri saya baru nyampe kepada saya Ngomongin Antum ya Ngomongin saya Oke Kok bisa Rahasianya apa tuh Biasa kan ibu Mohon maaf ya Biasanya ibunya laki-laki kan sering kali kan senewan kan Ke mantunya kan biasanya kan Itu resepnya apa ini berguna bagi para derby klasik ini Gimana nih Saya juga gak tau kenapa bisa seperti itu ya Tapi yang jelas kan karena koamah Antum kan sebenarnya kan ya Iya Di samping itu kan Kita memang harus memahamkan istri kita Bagaimana menjadi seorang muslimah Bagaimana bersikap baik kepada orang tua kita Betul Nah kalau sudah ini tercapek Yang gak ada masalah sebenarnya antara menantu dengan mertua Aku tau pasti kenapa Karena istri Antum kan punya anak laki-laki berapa Empat ya Empat ya Nanti dia juga gitu sama mantunya Kalau dia bermasalah sama mertuanya Nanti sama mantunya dia juga bermasalah Maka dia mencoba mencontohkan yang baik gitu kan Oke berarti ini adalah adil dan seimbang Seimbang Berikutnya ternyata masih ada lagi Jadi makna koamunah tadi itu bisa kita ambil dari kata Koiyim Yang maknanya adalah tuan Pemimpin yang mengatur urusan kaumnya Hampir mirip dengan Amir tadi Aku kira sopir artinya Oke Kenapa gambarnya sopir ya? Karena dia memimpin Memimpin Mengendalikan dan mengatur urusan mobilnya Iya Coba kita lihat dari yang lain Nanti kita manai secara komprensif ya Ternyata koamunah ini bisa bermasalah juga Koiyimah Eh kimah Kimah Yang artinya nilai Value Jadi seorang laki-laki Seorang suami Ataupun ayah itu Harus bisa memberi nilai dalam keluarga Oke Kalau misalnya keluarganya sedang Apa ya Sedang Bad mood misalnya Suami gak di rumah Begitu suami atau ayah itu pulang ke rumah Harusnya membuat suasananya lebih Lebih cair Ketika ada peristiwa-persiwa yang terjadi di keluarga Entah itu membahagiakan Atau mungkin musibah yang menimpa keluarga Maka seorang suami Seorang ayah itu harus bisa memunculkan value yang keren dari sana Makna Makna yang bagus dari sana Sehingga kemudian Keluarga ini bisa selalu bersikap positif Atas peristiwa apapun Atau musibah apapun yang menimpa keluarga Ya sekeluarga sakit Lalu kemudian mereka Bapaknya bilang Udah gak apa-apa Ini mungkin cara Allah untuk mendekatkan kita kepada dia Itu harus datang dari Bapak Bapak Ini gimana sakit semua Ngeluh-ngeluh Aku juga sakit Ini berarti gak Gak jadi nilai Dia tidak jadi nilai Jadinya ngeluh Jadinya ngeluh Terus anaknya bilang Aku juga sakit juga Cuman kalau misalnya kamu gak bisa Apa namanya Memberikan makna Maka siapa lagi Karena kalau Bapak Bapak tidak bisa bersabar Gimana caranya Ngarepin anaknya Atau istrinya untuk bersabar Walaupun kadang-kadang kalau Bapak bersabar Bisa jadi Keluarganya belum tentu ikut Tapi setidaknya dia yang memberikan nilai itu Iya betul Termasuk dengan interaksi Ke anak Ya ada mungkin peristiwa-peristiwa Yang kemudian dihadapi anak kita Misalnya ketika dia belajar Ketika dia bermain Kalau kemudian ada yang Membuat dia Kecewa Ataupun mungkin Keinginannya gak Gak tercapai Kita harus pintar-pintarnya Masukin nilai ke sana Misalnya Misalnya Dulu aku pernah Anakku yang pertama Itu kan Terlalu lembut orangnya Oh gitu Iya kan Terus dibudi orang Ini kesalahanku juga sih Sebagai kewama Jadi dulu itu Saking semangatnya Dawa kemana-mana Kadang tiga hari itu Nginep gitu Gak pulang ke rumah Karena banyak rapat-rapat dan rapat Nah Eh Anak saya jadi gak deket dengan Bapaknya Itu jadi evolusi saya pada waktu itu Sehingga Akhirnya apa Anak saya kok jadi Terlalu baik dalam tanda kutip Kalau dengan temennya Ngalah Kalau punya makanan Dibagi ke semuanya Dan dia gak dapat Tipikal banget ya Sampai kemudian ketika Latihan sepeda pada waktu itu Sepedanya diambil orang? Bukan Dia itu Takut Oke Ya ketika Saya tanya Kenapa Kamu gak nyoba lagi Tadi jatuh Terus akhirnya Karena sudah lama Main-main dengan Tiga-tiga roda Pakai roda Bantu di samping itu Saya ngeliat ini Kayaknya Hampir bisa Cuma gara-gara roda Di samping ini Dia gak bisa Dan itu Gak boleh dilepas Sama Anak saya Karena Dia takut Jatuh kan Nah akhirnya saya ajak Nonton film Dulu kan ada film Judulnya Apa? Eng Yang filmnya Ini apa? Burung hantu Oh iya Guardians of Gahul Iya Itu lah pokoknya Kan ada adegan bagus tuh Jadi ada burung hantu Yang dia Nek sepeda Bukan nek sepeda Belajar terbang Nek motor Dia itu Dari kecil Gak bisa terbang Kakaknya udah gagal terbang Dia gak bisa Sampai kemudian Ada sebuah perisiwa Yang Dia itu ditangkap oleh Penjahatnya Dan lolos akhirnya Di penjara Cuma di perjalanan Meloloskan diri Di depannya itu jurang Gak ada jalan lain Nah akhirnya Dia terpaksa Terjun ke jurang itu Dan justru ketika Terjun ke jurang itulah Kemudian di pertengahan Jatuh Dia itu bisa Terbang Pas nonton itu Bareng dengan saya Tinggal saya sampe Tuh lah Liana Apakah kamu mau dilempar ke jurang? Mau saya lempar ke jurang Biar bisa naik sepeda Gak gitu ya Tapi untuk mengajarkan Memberikan value Iya saya sampaikan ke dia Bahwa Nah kalau Kamu pengen gak Bisa naik sepeda? Pengen ya Tau gak kuncinya Lihat film tadi Apa ya? Kamu harus berani jatuh Kalau gak berani jatuh Gak mungkin bisa naik sepeda Oh gitu ya? Oke Gimana caranya biar berani jatuh? Itu Roda kanan kiri Kita lepas Berani gak? Oke Karena dia terinserti sama film tadi Habis nonton film Eh akhirnya apa? Saya lepas itu Dan begitu Jalan Langsung bisa Tanpa jatuh ya bahkan Tanpa jatuh Karena sebenarnya dia sudah Sudah terbiasa Seimbang kan Cuma mentalnya aja Belum jadi Itu kalau antum Kalau aku enggak Kalau aku misalnya Wah aku gak mau main sepeda lagi Kenapa? Nanti takut jatuh Aku bilang Mau main atau mau kujual Karena aku gak sabaran ya Itu juga Itu juga add value Tapi dengan sudut Dengan cara yang berbeda Dengan cara yang sangat orang Cina ya Kadang-kadang kita itu Mungkin ya ada yang terbatas Aku gak bisa ngomong ke anak Gak bisa cerita Kan ada film Saya tadi sebenarnya nyari bahan kan Gimana biar value tetap masuk ke dalam hati anak saya Tanpa harus saya pusing-pusing cari bahan Oh ingat ada film Tayangkan film Banyak itu Di Naruto banyak tuh motivasinya The One Piece juga banyak motivasinya Jadi Kalau gak bisa ngomong Cari mulut orang lain Yang bisa ngasih tau gitu kan Itu juga fokusin bapak Jadi value itu Harus hadir di rumah Dari sosok seorang bapak Ternyata masih ada Kowamunah ini bisa kita Ambil makna istiqomah Yang artinya Konsistensi Maka kemudian Kalau kita lihat Dari depan Sampai akhir tadi Itu Tidak bisa dilepaskan dari Konsistensi Karena tidak boleh capek Betul Gak boleh capek Gak boleh ngeluh Gak boleh kemudian dia beralasan Misalnya Aduh ini nafkah Keluarga Gak tercukupi Kemudian Dia ngeluh Karena Aduh sekarang kerjaan Aku udah capek di kantor Urusin anakmu Nah kadang-kadang begitu Padahal itu adalah tanggung jawab dia Kerjaan yang tanggung jawab dia Benar Maka kadang-kadang Ada kalanya Kita itu tidak Mencurahkan persoalan kita Kepada istri kita Aku baca kemarin mas Tentang akil dan balik Ada satu perspektif yang sangat menarik Akil itu adalah Kematangan emosional Atau kematangan berpikir Akil kan ya Ya kematangan non fisik lah Sedangkan balik itu adalah Kematangan yang bersifat fisik Jadi contoh ya Ciri-ciri orang balik kan Mimpi basah kalau laki-laki ya Kalau perempuan haid Tapi kalau akil itu kan Hampir-hampir tidak ada Sebuah indikasi yang Sangat-sangat mengena ya Kecuali bawahnya dia sudah mumais Akalnya sudah bisa digunakan Untuk tahu yang mana yang benar Yang mana yang salah Dia bisa memprioritaskan hidup dia Dia bisa melakukan sesuatu Berdasarkan logika Dan seterusnya Ini kan akil Ternyata kemarin ketika aku baca Balik itu lebih kepada Urusan perempuan Memberikan nutrisi yang baik Menjaga agar dia kemudian Jadi bagus fisiknya Dan segala macam Memandikan dan seterusnya Sedangkan balik itu Lebih kepada fungsi laki-laki Ya Dan ini Sorry Balik itu fungsi perempuan Akil Fungsinya seorang bapak ya Betul Artinya kalau sekarang Lebih banyak Anak-anak Yang balik Tapi belum akil Artinya dia sudah Badannya sudah balik Tapi akalnya itu Gak sempurna Atau dia itu Ya banyak sekarang yang mesum ya mas ya Ada orang-orang yang Umur 4 tahun ya Allah Mesum gitu kan Yang laki-laki Atau misalnya perempuan Tapi dia juga gak ngerti Belum akil Itu berarti salah bapaknya Betul Jelas sekali salah bapaknya Karena bapaknya itu harus konsisten Karena Pendidikan itu sebenarnya beban Bapak Nanti ini ada kaitannya juga Dengan kalimat setelah ini kan Ketika bicara Masih ada lagi selain istiqomah Laki-laki Oh iya Jadi kalau kita Tadi kembali kepada istiqomah Konsisten ya memang itulah seorang pemimpin kan Gak bisa kemudian pagi kita ngomong apa Sore udah berubah Kita ngomong ke anak kita Yuk kita rajin ke masjid misalnya Solat jamaah ke masjid Sudah adhan keduluan sama anaknya Atau dia malah di rumah Pagi tempe sore deli Iya Jadi antara sikap Salah ya Pagi deli sore tempe Sikap dia dengan Apa yang dia omongkan dalam Proses mendidik anak itu Memang harus Sama Anak saya itu tidak tertarik pada politik Ya Terus tiba-tiba anaknya Masuk Jadi ya politik Ya itulah contohnya ya Jadi kalau kita rangkum Tidak banyak banget Mana kawamuna tadi ya Berdiri menjaga Pemimpin penolong Pembilan mewakili Pilar kokoh Makanan yang membuat Hidup Kemudian adil Seimbang Pemimpin yang mengatur urusan Sampai add value Sampai konsistensi Dan inilah yang kemudian Menjadikan seorang laki-laki itu Punya kejantanan Oke Tapi kita lihat dulu ya Ini pertama-tama Kita harus bahas dulu Bahwasannya ini memang ada Sebuah hal yang banyak Tapi sebenarnya ini satu Ini cuma ekspresi-ekspresi Daripada kawamah saja Tapi kalau kawamah itu kita punya Maka ekspresi-ekspresi ini Akan ada Agar muncul Nah yang perlu kita Kasih tau pada teman-teman sekalian Pertama Bagi yang belum nikah adalah Teman-teman sekalian Pernikahan itu adalah Sebuah ibadah yang paling underrated Menurutku Karena banyak sekali Dijalani oleh orang Orang ngebet untuk menjalani Tapi benar-benar orang itu Kurang ilmu Jadi contoh gini ya Aku juga gak merasa bahwa Sampai sekarang sholatku udah benar Tapi setidaknya Kalau misalnya Sholatku adalah 10 Minimal aku punya lah 6 atau 7 ilmu Untuk sholat Kalau puasaku Aku juga gak ngerasa Puasaku juga bagus-bagus banget Tapi diantara 10 Aku pikir aku punya lah Ilmu 6 atau 7 Untuk puasa Tapi Ketika aku makin Mengetahui tentang masalah Rumah tangga Aku merasa kayak Kalau antara 10 ini Ilmu cuma 4 atau 5 Pertanyaannya Itu yang aku Itu aku yang belajar Gitu maksudnya Tapi gimana dengan orang-orang Yang benar-benar gak pernah Dikasih tau tentang nikah Mungkin ilmu 1 atau 2 Dan mungkin terbingung-bingung Adil Mungkin ya Yang paling banyak protes Aku tau Perempuan Dia ngeliat kok gak ada Satu-satupun nih Suamiku ini Gitu kan Di antara semua ini Jangan-jangan ini Podcast nanti Disuruh ngeliat suaminya Iya pasti Cuman aku kasih tau ya Jangan suruh suamimu liat ya Kenapa? Karena itu gak bagus Karena itu juga nanti Akan berpengaruh buruk Pada koamahnya dia Maka sebenarnya Dia harus tau sendiri Kita boleh merekomendasikan Tapi jangan Coba tuh liat tuh Jadi laki-laki yang jantan Gak gitu caranya Nah maka yang belum nikah Minimal belajar lah Supaya ketika kita nikah tuh Kita bukan hanya Siap untuk menikah Tapi siap menjadi seorang ayah Atau siap menjadi seorang Laki-laki jantan Banyak yang stress setelah menikah Gara-gara ketika Mau menikah Dia hanya mikir dua hal Sudah mencintai seseorang Yang kedua Sudah punya uang Kemudian merasa cukup Untuk segera menikah Begitu menikah Ternyata dia menghadapi Persoalan-persoalan Yang dia tidak siap Menyelesaikan itu Tidak ada urusan dengan uang Dan tidak ada urusan dengan cinta Betul Uang sebanyak apapun Jadi gak ada gunanya juga Menghadapi masalah itu Dan cinta pun bisa Hilang dalam hitungan detik Kalau itu muncul masalahnya Benar Benar sekali Dan ujung-ujungnya tadi Mau nikah lima kali tadi Karena gak ada kawamah Maka Memang ini harus kita Siapkan ya Termasuk kalau Para wanita Perempuannya Mau cari seorang Pendamping laki-laki Jangan hanya kemudian Lihat tampangnya Oh ini ganteng Oh ini ganteng Oh keren ini Good looking Gak hanya itu Tapi bagaimana Kawamahnya dia Dan itu bisa teruji Dalam aktivitas dia Dalam keseharian dia Ya jadi kalau Opa-opa Korea Itu memang punya face Dia memang ganteng Dia pinter dance Dia punya uang Dia punya popularitas Tapi kalau untuk pernikahan Mohon maaf Itu bukan menjadi Bukan menjadi sesuatu yang Bukan menjadi sesuatu yang menentukan Di dalam pernikahan Nantinya kalau nanti menikah Begitu menikah Ternyata cakep itu hilang Kalau sudah marahan Ternyata duit itu Bodo amat Ketika kita sudah Punya konflik Dengan pasangan kita Buktinya apa Song Hekyo itu Cerai dengan Song Jongki Yang mau bunuh diri Juga ada kan Ada Bahkan sudah ada yang bunuh diri Kalau kembali Ke cerita awal Tentang Ibrahim Ibrahim gak pernah Diceritakan Bagaimana tampang Fisiknya Walaupun pasti ganteng Pastinya ganteng Bayangan kita Tapi tidak Gantengnya yang Di ekspos Bukan itunya Tapi bagaimana Adegan-adegan Yang dia lakukan Dengan keluarga Itu sangat Memberi contoh Buat kita Ya betul Bagaimana dia Senantiasa memberikan Nilai pada istrinya Bahwa apa sih Yang disebut dengan Meninggalkan Atau apa yang Jadi Apa kamu meninggalkan kami Enggak Tapi sebenarnya Yang dikasih makna adalah Ini bukan meninggalkan kamu Tapi ini bagian misi Untuk taat kepada Allah Jadi keberadaanmu disini Itu adalah Ketaatan kepada Allah Bagaimana kemudian Memberikan nilai itu Pada Saroh Istrinya yang satu lagi Bahwasannya ketika Belum punya anak Bukan berarti Allah Tidak sayang Tapi belum waktunya Kemudian Bagaimana dia Senantiasa Memuliakan tamu Itu kan semua nilai-nilai Di dalam sebuah Kowa Ya betul Dan mungkin kalau Nonton ini kan Awal-awal langsung Wah Pengen cari seperti Ibrahim Ya Pengen Bisa jadi Pengen seperti Ibrahim Tapi ingat ya Ibrahim itu Istrinya dua Tapi kita Tapi kita gak bahas Karena kita juga Gak berani Daripada dilempar Tapi ini adalah Semua laki-laki Standar laki-laki Dalam misalnya Orang udah nikah Ya udah pasti Harus punya kualitas Begini Tapi laki-laki Sebelum nikah pun Sudah punya kualitas Seperti ini Setuju Dan yang kedua Bicara tentang Nisa tadi Yang dipimpin oleh Laki-laki itu Bukan hanya Seorang istri Ya para laki-laki itu Harusnya menjadi Kowam Astas istri Anak Perempuan Saudara Perempuan Pokoknya seluruh Perempuan itu Harusnya dipimpin oleh Seorang Karena itu adalah Tulisannya Anisa Bukan azwaj Bukan pasangan Ya betul Jadi Perempuan secara Umum Ya Dan menariknya Menarik Allah itu Kalau ngasih tugas Itu pasti Ngasih Amunisi Ya Dan ternyata dilanjutkan Allah Bima faddalallahu Ba'dahum Al-abatin Eh ternyata Allah sampaikan Karena Allah telah Membeli Kelebihan Nah sebagian Dari mereka Maksudnya adalah Laki-laki Atas bagian yang Lain Nah apa sih Kelebihan Seorang laki-laki Sehingga kemudian Dia mampu Mengemban tugas Menjadi O'am Tadi Menjadi seorang pemimpin Dia mampu Kemudian Membentuk Sikap-sikap Karakter-karakter Seorang pemimpin Di dalam dirinya Eh ternyata Allah sudah kasih Potensi Itu apa potensi Allah itu sudah Ciptakan setiap Laki-laki Dengan segala potensi Agar dia itu Layak menjadi Seorang kewam Dan ternyata Kalau kita buka Beberapa pendapat Ulama Salah satunya Al-Bikahi Itu pernah menyampaikan Ada tiga Jadi yang disebut Kelebihan Tadi ternyata tiga itu Yang pertama Akal Yang kedua Logika Kekuatan Dan yang ketiga Adalah keberanian Jadi kalau lu laki-laki Akal lu stunting Kekuatan lu gak ada Gak ada Dan lu pengecut gitu kan ya Lu Yahudi aja lah Gitu kan ya Gak usah jadi laki-laki ya Iya dan Tadi kan nyambung sama Yang kita bicarakan di depan Bahwa Memang untuk Membuat Anak kita itu Berhasil akil Iya Nah ini perannya itu Di bapak-bapak Bapak-bapak Karena memang bapak-bapak itu Yang dominan Di akalnya Yang beda dengan perempuan Yang dominan adalah Perasaannya Walaupun Bukan berarti Perempuan gak bisa mikir Tapi masing-masing Baik laki-laki Atau perempuan itu Sudah dibekali oleh Allah akal Yang sama sebenarnya Untuk tugas secara umum Untuk memahami agama Iya Tapi tugas Menjadi seorang pemimpin Nah seorang laki-laki itu Dikasih kelebihan oleh Allah Iya Nah sayangnya Kadang-kadang ketika Seorang laki-laki tadi itu Tidak meminah diri Menjadi seorang pemimpin Justru potensi Akal Potensi kekuatan Potensi keberanian Tidak dipakai dia Untuk Menjadi Koam tadi Tapi justru mendholimi Istrinya Ya kayak tadi ya Yang lima tadi ya Iya justru Aku jadi ingat ini Instagram Kucing zaman lu Dan kucing zaman sekarang Kucing zaman lu Lihat kucing dikejar Eh lihat tikus dikejar Sampai kegot dikejar Diambil dimakar Terus kucing zaman sekarang Yang di WC Tolong Tolong Jadi dua-duanya Sama aja tuh Berdua Kucingnya sama Yang punya kucingnya Sama-sama Takut tikus Itu Jadi orang komen begini Aku melihat Di ruangan yang sama Tiga mahluk yang putus asa Jadi semua putus asa semua Tuh gimana Artinya zaman sekarang ini Justru yang terjadi adalah Akalnya laki-laki ini dirusak Makanya dia gak punya kelebihan Daripada wanita Kenapa? Dia dirusak dengan cara pornografi Dia dirusak dengan cara homer Dia dirusak dengan cara Tontonan-tontonan yang gak bermutu Ya makanya dia jadi gak punya koam Karena gak punya kelebihan Apalagi kekuatan Nah sekarang itu lah ya Laki-laki tuh kayak gak punya kekuatan gitu Maksudnya Kenapa? Karena ya Apa-apa mesen Apa-apa dikerjain Apa-apa kemudian kayak gitu-gitu Dimanjain Maka kekuatannya tuh gak ada Dibanding kita zaman dulu kan Kita masih nyangkul Kita masih kemudian nyiapin segala sesuatu Ya pokoknya masih ada effort lah Nah keberanian Nah zaman sekarang juga sama Jadi seolah-olah gini Ya kan saya itu kan cuma laki-laki Kalau misalnya ada yang lain Kenapa harus saya Nah itu gak berani Itu kan Artinya ini Dan keberaniannya jadi negatif Keberanian dimana? Komen Sekarang kan gitu kan ya Orang komen gak pake mikir loh mas Diajak ketemuan gak berani Gak berani Ngomong langsung gak berani Tapi komen Wah pinter banget gitu kan ya Nah itulah koam-koam yang hilang gitu ya 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 tadi kadang banyak yang disalahgunakan Kayak misalnya tadi ADRT terjadi ya karena Memang dia punya potensi kuat Cuma karakter koamnya gak ada Menurutku berarti Dia tuh sebenernya lebih pengecut sih mas Karena aku ngeliat kan Kalau ada orang Gebukin orang yang lebih kuat Itu baru berani Kalau ada orang Gebukin orang yang lebih lemah Itu kan pengecut Karena dia gak berani sebenernya Iya keberaniannya Tadi yang bermasalah Salah ya Berarti salah Apa Dia salah menggunakan koamnya Eh lebih kepada gak punya koam ya Sehingga salah Berarti koamnya yang gak ada Maka bermasalah lah Ini ya Betul maka ini juga jadi PR kita Sebagai soal Bapak Sebagai orang tua Di pertumbuhan Anak kita Ketika menurutku perhatikan Perkembangan bagaimana akalnya Kecerdasan dia Ketika menyelesaikan Masalah kayak apa Kemudian Kekuatan dia Itu berarti secara fisik Memang Seorang laki-laki itu harus Terlatih Ayo jalan Lari Main basket Ayo gendong bapak Terus kemudian Keberanian juga Keberanian Anakku gitu tuh Kebawah Kalau gelap Dia langsung buru-buru naik ke atas Bilang kenapa Kamu takut setan Terus dia Enggak gak takut gini Yaudah Pokoknya kebawah Dia agak takut gitu Aku bilang gini Nanti kalau ketemu setan Salam dari Abi Kalau kamu ketemu Salam dari Abi Kalau gak ketemu Berarti gak ada Ya gara-gara begitu Saya ada juga tuh Anak yang Ngeliat darah saja Takut Takut Itu si Mikdam Mikdam tuh liat darah itu Bukan takut Itu gak tega katanya Misalnya ada penyembelian Hewan korban Dia pasti Menyingkir Walaupun dia semangat Korban Nyebele kameng Tapi begitu nyebele Dia menyingkir Itu jadi PR saya sih Berarti nanti tinggal jadi Snapper aja ya Ya Kemudian Kalau kita lanjut lagi ya Dan karena Mereka lagi-lagi Telah menafkakan Sebagian dari harta mereka Jadi Tadi Kemampuan Tadi sebagai seorang Oam membuat dia itu Mampu untuk menafkai Keluarga Nah kalau kita lihat Angfaku tadi ya Ini dilihat Dari maknanya juga Masya Allah Dalam ini Ada kekuatan yang Allah berikan Untuk laki-laki Bersamaan dengan itu Juga ada tanggung jawab Yang dia harus lakukan Yaitu menafkai keluarga Dan kalau kita lihat Kata Angfaku Ya dari kata Nafako Ini kan bermakna terowongan Atau lubang ya Atau lubang Jadi ada lubang di ujung Ada lubang Ada di pangkal Ada lubang di ujung Terowongan kalau kita Lihat secara fisik Memang Maknanya kan menjadi Perantara Ya Yang Mengantarkan sesuatu Dari ujung ke ujung Kalau kita laki-laki ya sebenarnya Kita itu jadi perantara Rizkinya keluarga Betul Maka yang perlu kita Pastikan adalah Bagaimana Yang kita nafkahkan Kepada keluarga itu Adalah sesuatu yang halal Ya Karena kita itu adalah Sebenarnya menjadi Sebuah perantara Dari Allah kepada Anak-anak kita Betul Karena Karena gini Kalau laki-laki Misalnya dia punya rezeki Ketika dia menikah Dengan seorang perempuan Rezekinya perempuan Dititipkan kepada dia Untuk kemudian Dianjirkan kepada keluarganya Dan maka Seorang laki-laki harus punya Sikap Dia tafakuh Dia bekerja Keras Bisa Menyambut gawe Jadi kalau laki-laki itu Ya mbok ya Mbut gawe Ora Letoi Ya Jangan Apa namanya Turaturu Turaturu Kelumbra Kelumbru Kaya kumban Jadi jangan Intinya gini Kalau menurutku ya Akan selalu Akan ada duit Bagi orang yang mau kerja Itu sudah pasti sih Kalau aku ya dulu ya Dulu ketika aku nikah Aku juga ga punya kerjaan Tapi aku bilang sama istriku gini Kalau pun harus nyuciin mobil Aku akan lakukan Demi memberikan nafkah ke kamu Udah pernah liat Saat balik kerja nyuci mobil Ya belum lah Belum lah Kan dia ga lakukan Lartunya Maksudku adalah Kalau pun begitu Asal kita mau kerja Itu pasti dapet duit Yang sering kali terjadi adalah Orang tuh males Menurutku sih sebenernya Karena kalau dia mau kerja Minimal pasti dapet lah Kemarin aku juga Ada dapet Seorang ustad Tapi jualan Jadi jualan Kayak cilok gitu Artinya ya Sebenernya mungkin Ada lebih banyak lagi Yang bisa dia lakukan Tapi dia pengen Mencontohkan aja Kalau kamu mau Sebenernya itu bisa Karena apa Rezek itu oleh kasih Yang kita lakukan itu Cuma memberikan Kepantasan diri Sebagai penyukuran Kepada Allah saja Kalau ada daud itu Disuruh kerja Bukan karena daud Perlu kerja Bukan karena daud Perlu apa ya Namanya ya Perlu aktivitas Enggak Tapi kata Allah Syukron Agar dia bersyukur Karena dia seorang raja Enggak kerja Juga pasti makan Tapi supaya dia bersyukur Pada Allah Dan ketika dia bersyukur Pada Allah Allah pasti akan tambahin Maka ya Bot gawi Betul Dan ini jadi Pelajaran juga Buat laki-laki Yang memang Ya dia yang harus Menghidupi Keluarga Bukan berarti Perempuan Enggak boleh kerja ya Bukan Bahkan ada pendapat Salah seorang ulama Bahwa kalau Seorang perempuan itu bekerja Karena dia disuruh Suaminya untuk membantu Maka itulah sodakoh Maka sodakoh Jadi sunnah Ya betul Jadi sunnah Nah maka Memang kewajiban utama Ada pada seorang laki-laki Dan saya punya prinsip Di keluarga juga Udah alami Umi gak usah Kerja Gak usah Macem-macem Terkait dengan mencari uang Karena hasil akhir dari risiko kita Tetap sama Betul Tetap 100% gitu Nah kalau yang kerja adalah laki-laki Maka kemudian ya 100% akan lewat jalannya laki-laki Aku juga ngomong begitu Umi rezeki kita tuh tetap sama Maka kamu aja yang kerja Jadi gak ini perlu diluluskan ya Jadi ini perlu diluluskan Karena gini Aku takut mereka nanti mikir bahwasannya Ketika kita jelasin perempuan boleh kerja Nanti mereka pikir kita sebagai laki-laki tidak kerja Iya betul Walaupun perempuan itu kerja Tetap laki-laki wajib untuk nyari nafkah Betul Aku misalnya Aku mengkaryakan istriku Aku bilang begitu Tapi kan kepemimpinan di perusahaan tetap diantum kan Kan aku bilang sama istriku gini Kalau antum kan bilang Umi gak usah kerja Kalau aku juga awalnya aku bilang begitu Tapi dia senantiasa aku mau beraktifitas juga Aku bilang yaudah Tanganku tuh kayak terbelenggu aku bilang Nah kamu mau gak untuk membebaskan tanganku ini Nah kalau kamu mau membebaskan tanganku ini Aku bisa pakai dua tanganku untuk dakwah Tapi tetap aku akan cari nafkah Aku akan tetap cari nafkah Tapi kamu mau gak untuk bantu keluarga ini Ini jadi sedekah bagi kamu Maka dia bilang oke Aku tetap punya penghasilan Dan itu adalah untuk menafkahi Iya istri tetap dapat pahla Betul Jadi jangan sampai kita gak embut gawin Iya Kelumbra-kelumbra Ya usah saya bergawe Usah apa Karya banyak istri ya Ini gak apa-apa lah Nah Makanya kemudian ketika Allah sampaikan Fasso lihatu konitat Oke Jadi maka perempuan-perempuan Isso lihatu adalah mereka yang taat kepada Allah Dan bagian itu adalah taat kepada suami juga Ini menarik nih Aku pernah dapat bahasan Kalau ayat yang pertama tadi yang kita baca adalah Tapi disini tidak dikatakan an-nisa Tapi langsung fasso lihat Karena Allah tahu Nisa saja tidak cukup Maka balasan terhadap semua itu Harusnya langsung dia jadi soleha Dan memang ini juga ada pengaruhnya dari awal tadi Ketika seorang kuamah Tadi itu benar-benar punya kuamah sejati Maka akan mudah seorang istri itu taat kepada suami Tapi ketika seorang suami tadi itu gak punya Kemampuan karakter kuamah sejati tadi Agak cukup menguji istri sih Untuk bisa taat luar biasa kepada suami Walaupun ada wanita-wanita kuat Yang akhirnya tetap bisa mentaati suami Dan saya acungi jembol Kalau seandainya ada wanita yang seperti ini Ada yang pernah bilang Tapi ini bukan dalil ya Perempuan itu kayak kuda Bukan ditunggangi aja Tapi gini maksudnya Perempuan itu kayak kuda Kuda itu macam-macam Jadi kuda itu ada yang Kalau bahasa tukang Bukan tukang ya Kalau bahasanya orang-orang yang ngurus kuda itu Ada kuda yang metik Ada kuda yang metik Ada kuda yang manual Oh yang tak naiki waktu itu berarti metik ya Metik Karena langsung kayak profesional bisa naik kuda Padahal kudanya yang memang sudah metik Jadi dia kalau misalnya contoh ya Ada kuda metik kita naik ke atas kuda ini Kudanya bilang Dan lu gak usah banyak mikir Gue aja yang jalan gitu kan Itu udah metik Kita cukup di atasnya Maka kudanya yang kemudian ini Artinya ini Jangan-jangan istri saya metik ya Bisa jadi Jalan sendiri ya Metik banget kayaknya Artinya dia adalah perempuan-perempuan Kalau jadi istri ya Adalah perempuan-perempuan yang sudah sigap Untuk bisa membantu suaminya Meskipun respons Sorry Meskipun yang suami lakukan itu kecil sekali Tapi respons dia sangat-sangat bagus sekali Tapi ada beberapa kuda-kuda yang gak metik Dia harus bener-bener dikasih Apa ya Dikasih Dikasih sebuah Apa ya Trigger Contoh misalnya Tak misalnya Dia baru jalan Begini gerakannya Dia baru belok dan segala macam Ada kuda-kuda begitu Dan kuda-kuda ini punya potensi besar juga Karena kuda-kuda ini adalah kuda-kuda yang Ibatnya gini Kalau lu bisa ngendalikan gue Gue bisa lebih pro daripada metik Artinya tergantung koamahnya tadi Tergantung caranya yang naik itu mengendalikan tadi Nah artinya Tidak ada sebenarnya kuda yang bodoh sebenarnya Yang ada tuh Kayaknya Yang nunggangi yang bodoh Nah kenapa? Karena ya namanya kuda itu tetap bisa ditunggangi Ini cocok banget dengan konteks pembicaraan kita Ya walaupun nanti yang ngurus kuda juga ada bilang Ada ustad kuda bodoh tuh ada Ya tapi menurutku ya Kalau dalam kasus ini adalah Perempuan tuh semuanya bisa untuk kemudian diarahkan Tergantung kita tuh se-pro apa Ngarainya Buktinya apa Temenku yang awalnya belajar kuda biasa aja Setelah dia jadi pro Dia mau kemana aja mas Itu bisa naik kudanya Karena ketika kita belajar Kita tuh naik kudanya itu-itu aja Supaya ada koneksi Ada bonding Tapi kalau dia udah pro Dia bisa naik kuda kemana aja Dan kuda seperti apa aja Dia udah tau basicnya Sehingga dia bisa ngendalikan Nah artinya sebenarnya adalah Kalau kita itu koamahnya bagus Terus lebih kecil kemungkinannya Untuk istri kita bermasalah Itu maksudnya ya Ini Ustaz Felik mau nguji peruat atau enggak Gimana Harus nikah lagi ya Cari kuda lain Iya mati ya kuda racun Oke Tapi se-metik apapun Atau se-manual apapun Seorang istri ya Ketika dia sudah punya bekal Jadi kuncinya memang istri juga harus memahami Islam Betul Memahami ilmu Sehingga dia tau Kapan harus metik Kapan harus Manual Manual Iya betul Itu benar itu Itu semuanya tergantung tadi Fas solihat Maka kemampuan istri untuk kemudian menjadi solihat Itu sangat tergantung dengan koamah laki-laki Iya mungkin Sampai disini Karena nanti ada lanjutan yang sebenarnya menarik Kalau kita bahas Karena berikutnya kan nanti mengarah kepada ketika Ada problem di rumah tangga Salah satunya misalnya istri tidak mau taat kepada suami Bagaimana kemudian sikap dan perlakuan suami kepada istri Tapi bisa kita bahas di lain waktu Oke Karena hari ini kita fokus pada Kita akan lanjutkan Kejantanan Kejantanan ini jangan sampai kemudian hilang dari Anda Pertama adalah keberanian Yang kedua adalah kekuatan Yang ketiga adalah akal Yang keempat adalah duit untuk bisa beli semuanya Enggak Itu adalah namanya kejantanan ya Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya Masih dalam reconnect with Al-Quran Gimana caranya kita bisa memanfaatkan Sebanyak-banyaknya Al-Quran ini Untuk manfaat dalam hidup kita Dan kita tahu pasti Al-Quran itu Akan memberikan jalan dan solusi bagi hidup kita Termasuk berkeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita dibawa emosinya kesana kemari Dimix feeling banget sih ya Dengar materi tadi kayak yang Naik tune kayak dibikin roller coaster banget Soalnya dari mulai ketawa Bener-bener nangis setelah itu Indahnya Islam Dan rahmatnya Islam Ini sih kejar nangis kayak gitu Kayak sedih banget mengingat Perjalanan Rasulullah gitu ya Gemeter banget gitu Rasa saya tuh berada di jaman Rasulullah banget Sebetulnya ini saya ikuti Tiba yang kedua kali Yang masih terharu birut Rasa mau nangis Rasa malu luar biasa gitu Kayak aduh kita layak kayak disebut Umatya Rasulullah gitu Ternyata mengikuti itu gak sekedar Nge-following trend doang Ternyata untuk mengikuti sesuatu seutunya Kamu harus melihat visi besar grand desainnya Dibuat inget sama perjuangan Rasul Buat kita gitu Jadi pengen nangis lagi Jadi bener-bener apa ya Gak nyangka gitu Dan 2 jam ya Dengar jam tuh gak kerasa gitu Tiba-tiba Tau udah selesai aja kayak gitu Moga-moga bisa keliling seluruh Indonesia Karena itiba tuh salah satu bucket list aku di 2024 Worth it banget Kalau bisa diadain tiap tahun sih sebenernya Bahkan tiap bulan kalau bisa diadain Pokoknya worth it banget Harga berapapun harus banget ikutan Yang belum ikutan harus banget ikutan Pokoknya nangis bareng-bareng Kita rindu sama Rasulullah bareng-bareng Worth it banget Jangan Ngan Ikutan Jangan Suant 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 Suant